Kalau anak-anak kita ini, kita mau lihat hipo sama hipernya. Kembali lagi, ini juga memberikan kita informasi sensitivitas mulut anak. Nah, sensitivitas ini sama dengan menggosok gigi. Sensitivitas ini, infosensorinya, perasa ini, itu juga jadi masukan buat kita untuk bisa melatih anak kita lebih, kalau hipo dijadikan normal, dinaikkan. Kalau hiper diturunkan, jangan hiper. Jadi, itu akan membantu proses anak kita berbicara atau mengeluarkan suara. Terus, anak yang pilihan makanan yang terbatas. Maunya makan itu, itu terus. Saya pernah punya murid yang makannya selalu nasi putih sama tempe goreng. Tempenya itu cuma maunya digoreng, enggak mau di apa-apain. Bukan dia, jadi dia satu, suka makanan kering. Kedua, dia makanan crispy. Setelah itu dia enggak mau makan yang lain, kata mamanya. Yang paling bagus lagi bisa di-replace dengan sesuatu yang juga crispy. Mungkin bahannya bukan tempe, tapi yang lainnya. Tapi, apa yang lainnya itu harus crispy. Itu juga pilihan makanan yang terbatas. Itu juga memberikan kita informasi dia juga punya problem di indera kasarnya. Kemampuan perencanaan motorik kasar, halus, dan oran. Ini merencanakan. Pertama yang dia harus lakukan adalah sebenarnya menirukan. Aku motorik kasar, halus, dan oral itu memang harus itu satu urutan. Anak-anak itu kalau bayi-bayi semua itu kan suka melakukan motorik kasar. Membuang, memukul, membuat suara kayak baby-baby itu kan semuanya Anda tidak akan bisa melihat baby memegang pensil dengan jari-jari tangannya. Ya kalau bisa seperti ini, semuanya. Semua gerakannya kasar, ya enggak apa-apa. Memang umurnya dia kasar. Memang gerakan motorik kasar yang dia bisa. Tetapi setelah itu dia harus menguasai motorik halus. Biasanya anak-anak yang bermasalah, kasarnya bisa, halusnya enggak bisa. Enggak bisa atau sulit. Terus yang terakhir oral. Nah kalau halus itu, motorik kasar, motorik halus, kita masih dibantu oleh mata untuk bisa membantu bagaimana menirukan gerakan yang diinginkan, yang harus ditiru. Tapi kalau oral itu enggak mungkin anak-anak ini bisa melihat. Karena itu ada di sini, matanya di sini. Enggak mungkin mata kita bisa melihat dengan gerakan motorik oral yang harus ditiru. Nah pada saat inilah Anda butuh cermin. Di mana dia harus bisa melihat, oh mulut saya yang diminta itu seperti ini. Nah mungkin ya. Tapi mulut saya kok enggak bisa, dia karena enggak bisa merasakan. Mulut saya sekarang dalam keadaan apa. Jadi dia kesulitan untuk bisa melakukan seperti ini. Karena status mulutnya sekarang seperti apa, dia enggak ada. Jadi step by step antara motorik kasar, halus, oral, itu harus bisa. Jadi enggak mungkin anak itu akan bisa motorik oral kalau dia motorik halusnya mempunyai kesulitan. Jadi kita semuanya itu harus kita bantu. Kalau anak ini bisanya motorik kasar saja, motorik halusnya enggak bisa. Nah pada waktu ini kalau kita menginginkan anak kita mengeluarkan suara, ya kita harus banyak melakukan aktivitas menirukan motorik halus. Menirukan dulu. Setelah itu kita bisa, kalau perencanaan itu dia sudah bisa merencanakan. Misalnya gini, kita minta dia untuk menggunting. Dia sudah bisa menirukan menggunting. Nah sekarang mengguntingnya tapi terserah. Enggak ada polanya, tapi dia bisa gerakan menggunting. Nah kalau kita minta sama dia, oke kamu sekarang menggunting. Ketama menggunting bentuk. Mungkin bentuk yang gampang. Yaudah lah kita gunting lingkaran yang besar. Atau kita gunting segi empat. Nah ya terserah dia, itu sudah merencanakan. Karena dia harus menggunting di tempat yang tepat, bukan asal menggunting. Nah itu yang juga harus kita ajarkan ke mereka. Nah itu hal-hal yang berkaitan dengan motorik kasar halus ini, itu yang akan mendukung kemampuan motorik oral. Walaupun mungkin pada waktu itu dia butuh cermin untuk melakukan kemampuan menirukan dan perencanaan. Nah di sana juga akan ada program nanti untuk bagaimana anak bisa lebih merasakan sensor-sensor yang ada di wajahnya. Nah itu ada nanti namanya dry brush untuk menyikat dengan sikat. Saya sudah tahu beberapa video yang diberikan ke saya, yang diberikan di grup itu. Tapi di sini saya rasanya saya harus memberikan info-info apa yang saya perlukan untuk disediakan oleh orang tua di dalam pelaporan itu. Jadi nanti saya ada dua opsi. Saya akan memberikan itu dalam bentuk questionnaire. Atau Anda nanti next week apakah perlu di guidance untuk membuat data-data ini. Jadi minggu ini saya memberikan overview mengenai apa yang perlu dipersiapkan. minggu kedua, minggu depan kita akan bicarakan. Mungkin nanti saya kasihkan questionnaire. Saya takutnya questionnaire yang diisi itu masih salah. Kalau questionnaire yang diisi salah, saya akan salah menginterpretasikan profil anak ibu. Nah itu yang kalau itu salah ya programnya pasti salah lah. Jadi mungkin next week itu minggu berikutnya kita akan bersama-sama membahas questionnaire itu apakah Anda sudah benar-benar sesuai dengan yang saya harapkan. Saya tidak mau ada salah paham di sana untuk pengisiannya. Setelah itu minggu berikutnya lagi kita akan membahas program anak-anak yang terkait di sini. Program itu hanya untuk bisa dilakukan di rumah. yang sekiranya orang tua mampu melakukan itu. Karena ada banyak program yang kadang-kadang orang tua merasa kesulitan. Dan juga untuk anak-anak yang belum mencapai skala empatnya masih belum bagus. Itu ibu akan sangat-sangat sulit untuk melakukan hal program itu. Mungkin untuk anak-anak yang skala empatnya belum bagus. Nanti saya berikan yang sesuatu yang sebenarnya skala empatnya kalau belum bagus, ibu harus adres skala empatnya dulu. Adresnya kan bisa dibantu oleh BIKOM. Menurut saya yang paling cepat untuk skala empat itu BIKOM. Daripada Anda zaman dulu itu kita pakai terapi perilaku. Itu memang terapi perilaku itu sangat panjang waktunya. Dan kita memang terus-menerus intensi. Intensi untuk memberikan terapi perilaku itu di mana, kapan saja, materinya apa saja. Nah, tapi dengan bantuan BIKOM itu anak-anak itu gampang-gampang untuk bisa masuk ke, bisa terus perilakunya membaik. Dengan bantuan, ya saya baru tahu kalau enzim, simbio itu probiotik ya, bisa membantu perilaku anak. Nah, dan juga ada juga yang namanya brain inflamasi, itu yang membuat anak kita error. Nah, ada juga hormonal, dari sini hormonal yang membuat anak kita loh. Kalau seperti kita, kita orang baik-baik, namanya tadi baik-baik, tiba-tiba bad mood. Dari mana ya? Terus kita craving sama coklat. Saya pengen makan coklat deh. Coklat, coklatnya. Karena kita butuh saat penenang untuk menenangkan. Setelah makan coklat, saya baik-baik saja. Nah, dari sana kita kan bisa melihat bahwa sebenarnya perilaku kita juga ditentukan oleh apa yang kita makan. Apa yang terjadi dalam diri kita. Walaupun kita orang yang punya, yang mengakui bahwa saya orang dewasa, saya bisa menguasai diri kita, menguasai diri saya sendiri. Saya berperilaku baik, dan saya bisa mengontrol. Tapi pada saat itu mungkin cuma mengontrolnya berapa lama. Setelah itu mungkin kalau ibu kurang rumah, wow, sudah lepas ya semuanya. Nah, itu juga seperti kalau anak-anak kita memang tidak mempunyai tidak mempunyai kontrol yang sebagus kita. Jadi mereka apa adanya, ya sudah itu yang keluar, apa yang dia rasakan. Oke, saya bahas yang perlu dipersiapkan oleh ibu dan bapak adalah dari sisi komunikasi. Apa komunikasinya itu seperti apa? Apakah anak Anda verbal atau non-verbal punya? Jadi, komunikasi anak saya non-verbal. Oh, anak komunikasi saya verbal. Verbal mungkin verbal, tetapi lafalnya tidak jelas. verbal, tetapi dengan suara lemah. Terus cara Anda berkomunikasi. Cara Anda berkomunikasi. Spontan atau tidak spontan. Oh, anak saya tadi verbal. Tetapi dia komunikasinya masih tidak spontan. Atau dia sudah spontan ngomong. Dia bisa mengkomunikasikan keinginannya secara spontan. Dalam hal berbicara mengeluarkan suara. Anak saya kalau belum bisa mengeluarkan suara, ya belum bisa. Ini mengeluarkan suara itu gini. Bukan suara apapun ya. Pastinya kalau mamanya papa-papa, mama-mama, dia meracau gitu, itu tidak berarti anak Anda bisa mengeluarkan suara. Ini yang dimaksud suara itu suara komunikasi. Suara yang bermakna dan tujuannya untuk komunikasi. Kalau mamanya dia hanya bicara papa-papa, mama-mama, tanpa tujuan komunikasi, itu juga bukan. Jadi kalau mamanya mengeluarkan suara yang seperti itu, anak saya masih bubbling. Bubbling suaranya tidak teratur, tidak terencana. Dia hanya suara apapun yang bisa keluar dari mulutnya tanpa tujuan komunikasi. Atau dia sudah bisa mengeluarkan suara satu kata saja. Atau dia sudah bisa ngomong dua kata, tiga kata, atau satu kalimat dengan baik. Yang keempat, dalam hal menirukan. Apakah menirukan yang ketiga itu sudah bisa mengeluarkan suara ya? Kalau yang keempat itu, dia mengeluarkan suara dengan menirukan. Jadi tiga dan empat ini dua-duanya bisa mengeluarkan suara. Kalau yang ketiga, dia mengeluarkan suara itu dengan berapa kata. Anda harus jelaskan di sini. Kalau mampu menirukan suara, itu juga menirukan suara yang berapa kata. Terus intensitas suara yang dihasilkan, suaranya lemah atau kuat. Atau terlalu kuat. Dia kalau ngomong selalu dengan suara yang keras. Tidak bisa pakai suara yang lembut. Kosa kata yang dikuasai secara reseptif berapa. Jadi di sini, untuk yang reseptif dan ekspresif, Anda akan perlu waktu untuk memikirkan, anak saya itu yang dia ngerti itu kalau saya ngomong apa ya. Atau kata-kata apa, kosa katanya apa saja. Tadi kan seperti Anda lihat, minimum 10 kosa kata. Artinya kalau kosa kata itu Anda, anak-anak ini akan mengerti apa yang dia ucapkan kita secara reseptif. Kalau secara reseptif, dia nggak perlu ngomong. Tapi kalau kita ngomong ke dia, dia ngerti. Dengan apa ini apel, apa ini gunting. Itu bisa secara reseptif. Tetapi kalau ditanya apa ini, dia tidak bisa mengatakan itu adalah ekspresif. Jadi yang bisa dipahami anak secara reseptif apa saja, yang bisa dikeluarkan oleh anak secara ekspresif apa saja. Nah ini kosa kata ini tidak berlaku. Dia spontan, nggak spontannya kan saya bisa lihat yang atas. Oh anak ini memang sudah spontan. Atau dia cuma spontan, cuma bisa ngomong spontan, pipis sama minum. Nah itu berarti spontan yang terbatas. Atau dia spontan bisa dengan hal apapun. Pokoknya anak ini sudah lumayan lah, sehari-hari oke lah. Itu yang ibu harus perhatikan selama mungkin beberapa hari ini nggak mudah. Kadang-kadang kita jadi orang tua sendiri juga nggak tahu mana yang anak saya reseptif, mana anak saya ekspresif. Jadi itu yang perlu dilanjutkan. Setelah itu... Bye. Bye. Bye..